Oke sahabat bonsai, saat ini kita berada di daerah Tabanan ya Margo, Aryar Margo ya, Jauh Belayu Margo ya Nah disini kita mau jalan-jalan melihat para kolektor kita daerah Tabanan sahabat Seperti apa dan bagaimana, pohon-pohon apa aja koleksinya Nah nanti sahabat bisa nikmati Oke sahabat, kita udah mau sampe nih Sudah sampe nih, adik Ayo koleksinya teman kita nih sahabat Eko, Pak Eko ya, Alas Pananggun Disini dia buka usaha Membuat pikiran Bali ya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Kom sosiastu Weh sahabat, kita sampe juga nih Ini programan Kimeng Ini teman-teman kita koleksinya luar biasa ini Sahabat, kita cek langsung nih Salah satu nih Ini koleksi para teman-teman sahabat Pak Eko ya Kita panggil kita itu Pananggun Ini ada teleprogram Ini ada telegrama karena itu ini Ini Tunggu lagi Uh Uh Subur Nah, bro Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Madae Suka di channel youtube suka-suka beli bonsai sahabat Nah oke sahabat hari ini kita menemui teman kita di areal Belayu Margo Belayu Margo dengan Pak Madae Eko Madae Eko ya sahabat, nah disini kita akan membahas sedikit Dan melihat langsung ya terutama ini konsep programnya Madae Eko ya Kita perhatikan seperti apa Nah ini kita lihat programnya sahabat, sahabat bisa perhatikan Sistem program ini, perlu saya jelaskan sahabat dikit Nah disini kan ada sistem dua program ya Ada yang dikelilingi oleh talang atau batako, bata Dan akar tersembunyi, jaman disini yang dilakukan oleh rekan kita, sahabat kita ini Kolektor khususnya di daerah Tabanan, Bali ya Nah ini program akar seperti ini sahabat Nah lebihnya disini tidak menggunakan talang atau bata Di sini menggunakan paralon, sahabat Nah Nah Tujuannya apa? Mungkin salah satu ini kelebihannya Jadi kontrol akar itu lebih gampang Lebih gampang sahabat Nah disamping itu medianya tidak banyak kita habis Karena disini kan Pasir Malang udah luayan, padeah Sangat banyak dan sangat mahal ya Nah disini sahabat bisa menggunakan paralon Nah maksud dan tujuannya Mengarahkan akar ke bawah ini Nah sahabat bisa perhatikan Nah terus di dalam paralon ini Terutama paralonnya disentuhkan ke tanah yang paling bawah Nah Yang paling bawah sahabat Nah ini tanahnya Sentuhkan Nah di dalam paralon ini Di dalam paralon ini Diisi mos Nah ujung akar pertama dimasukkan ke bawah Kedalam ini maksudnya Nah semua ini penuh sahabat Penuh dengan Dengan apa? Dengan mos Nanti akar akan mengikuti ke bawah semua Itu sahabatku Nah Setelah itu Nanti akar otomatis akan membesar sendirinya Dan di atas pun akan mengikuti Itu saya rasa kelebihannya Lebih praktis Dan tidak menghabiskan biaya banyak Untuk membeli media Ya padeh? Nah itu Sedangkan kalau pakai batako Yang jelas Kita beli batak Media harus banyak di bawah Dan yang paling lemahnya Kontrol akar kita Tidak bisa ya Agak sulit ya kelihatan Nah di samping itu Untuk secara tidak langsung Kita bisa menikmati view-nya View pohon langsung ini Dengan kondisi akarnya Ke bawah Seberapa besarnya Jadi kita lalu contohnya sebesar ini gini Perbedaannya sahabat Perbedaannya Ini kelihatan di bawah besar Ini kecil Kelihatan di depannya Di atasnya Nah termasuk ini kecil Nah disamping juga disini Sahabat bisa perhatikan Nah ini contohnya yang kecil nih Baru Pak Yan mau mengarahkan ke sini ya Pak Madea Belum muncul Nah ini muncul Nah ini besar Kelihatan sekali Nah seberapa kita butuhkan Nanti besarnya Kalau memang udah butuh Kita potong aja Jadi untuk cuttingnya Lebih aman ya Untuk proses pengangkatannya Pak Diyah Nah terus yang kecil Masih dibiarkan Nah seperti ini Ini kecil sahabat Perhatikan ini kecil sekali Nah ini Nanti dibiarkan Mungkin yang besar nanti dipotong Kalau udah rasa Udah cukup disini Nah Saya rasa itu untuk programen Kimeng atau Ificus Di atas Steger Pak Diyah Nah ini konsepnya Sahabat bisa perhatikan Bila perlu Sahabat Kalau mau praktekkan silahkan Boleh sahabat Buktikan Yang mana lebih praktis Yang mana lebih bermanfaat Intinya Efisiensinya Pak Diyah Oke sahabat Itu Itu Pak Diyah Kira-kira Ah istimewa ya Biar lebih istimewa Kira-kira-kira Oke Oke Nah itu berkaitan dengan Program Akar Pikus Atau Beringin Kimeng ya sahabat Nah saya rasa itu aja penjelasannya Semoga bermanfaat ya Oke sahabat Itu aja dulu Salam Buansai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax